Selamat siang Sobat Bu Yudaya Kami di Balai Perikan dan Beli Ambon Selain kita Memelihara Penihkan bubara Disini pun kita memelihara Jenis ikan kakak putih Atau jayan terpeluh Ini kita lihat disini adalah Ini bak-bak pendederan Jadi bak-bak ini digunakan untuk Memelihara ikan dengan ukuran 3 cm kemudian akan dibesarkan Hingga mencapai ukuran di atas 5 cm Mungkin 7 atau 9 cm Sistem yang digunakan oleh bak ini Dengan sistem resirkulasi Resirkulasi tertutup Sehingga nanti air buangannya Akan diolah kembali Kemudian dikembalikan ke dalam bak-bak Ini kita akan lihat seperti apa Teknologi yang digunakan Untuk pemeliharaan Ikan kakak putih Benih kakak putih Kita bisa lihat inilah salah satu baknya Jadi satu sistem itu ada 4 bak Tiap-tiap bak itu kapasitasnya kurang lebih adalah 20 ton Kemudian kita bisa lihat disini Benih dari kakak putih Yang ada di dalam bak Ada banyak ya Ini kapasitas pemeliharaannya Kita targetkan nanti Sampai 50 ribu ekor per bak ya Untuk saat ini penebaran mungkin baru mencapai 20 ribu Jadi ini belum maksimal ya Bahkan belum optimal Kita akan tiketkan lagi Yang dengan target tertinggi Nanti kita akan 50 ribu ekor Dalam satu bak 20 ton Atau 20 ribu liter Mengapa belum kita tebar sebanyak itu? Karena memang masih ada satu alat yang belum kita gunakan Yang bernama itu saturasi oksigen ya Atau oksigen alat untuk mencampur oksigen dengan air gitu ya Jadi itu yang belum kita gunakan Sehingga kepadatan pada bak ini Belum kita isi secara maksimal Kita bisa lihat benih-benih yang ada Begitu banyak Banyak sekali benihnya Ya baik inilah kegiatan pemberian pakan Untuk benih kakak putih Kita akan lihat Ikang kakak putih yang diberi pakan Katanya mereka masih malu-malu ya Nah itu kita bisa lihat Ikannya mulai naik Ini banyak sekali Ikang benih kakak putihnya Yang dipelihara di bak ini Jadi pekerjaannya sangat menyenangkan ya Jadi kalau kita yang hobinya itu adalah Memelihara ikan Maka bekerja di balai perikanan Di Dalat Amur itu Seperti impian yang terwujud ya Jadi Orang yang hobi dengan ikan Kemudian Kerjanya setiap hari ya ini Memelihara ikan Membeli makan ikan Sangat menyenangkan Ya kemudian Kita lihat Ini ada Empat bak ya Dan setiap bak kita isi penuh Dengan benih kakak putih Sistem pemberian pakan pun Kita bisa menggunakan Sistem otomatik feeder ya Ini karya Teman-teman di Bandung Dari Pagiban dan kawan-kawannya Epicery Ya semua bak penuh Terisi benih kakak putih Kita bisa lihat Kemudian bagaimana sistem ras ini berjalan Jadi Air buangan dari bak ini Ini ada buangannya Terbuangan ada di permukaan Tujuannya supaya Lemak-lemak yang terlarut pun ikut Terbuang ya Setelah itu Dari buangan tadi Akan masuk ke dalam drum filter Ini drum filter yang kita gunakan Ini kalau tidak salah Buatan lokal juga ini ya Ini mungkin produsi tanggerang ini Ini harganya gue murah Murah sekali ya Dibandingkan kalau kita impor dari luar Baik dari China pun dari Amerika Ini jauh lebih murah Ini buatan lokal ya nih Jadi sekarang orang Indonesia Sudah hebat sekali ya Sudah bisa bikin drum filter sendiri Kita bisa lihat Kapasitasnya Modelnya Kemudian Dari drum filter Air akan masuk ke Bank SMP ya Ini kalau orang-orang Para penghobi Akum air laut Sudah sangat paham Terima sistem ini Kemudian Nah dari sini Dia masuk ke Ada biobol juga Kita masih menggunakan biobol ya Jadi belum menggunakan MBBR ya Karena memang ini pengadaan lama Mungkin ke depan kita akan Ganti sistem Filternya ini dengan MBBR Ini juga dilengkapi dengan ini Sand filter Besar Ini upaya terakhir kita untuk Membuat air betul-betul jernih ya Setelah itu kita juga punya Yang namanya protein skimmer Ini protein skimmer Kita bisa lihat ukurannya Ini besar ini Tingginya adalah 244 cm ya Jadi 2 meter 40 cm Tinggi protein skimmer ini Ini pun dibuat Oleh Kawan-kawan disini Jadi Ambon Jadi dirangkai sendiri Protein skimmernya Dibuat mandiri Ini kondisinya kotor Karena memang Fungsi protein skimmer Untuk Membuang protein yang terlalut Atau lemak-lemak yang terlalut Pada air Sehingga memang Kondisi sangat kotor Kalau protein skimmer itu bersih Berarti protein skimmer itu Tidak berfungsi Atau tidak Bekerja Jadi memang protein skimmer Dipastikan kondisinya Akan selalu kotor Karena memang Punya tugas khusus adalah Untuk membuang Protein atau lemak-lemak Yang terlalut pada air Jadi demikian Kekankan sekilas dari Apa yang kami lakukan Di Balai Perikandri Ambon Ini salah satu kegiatan Yang kami lakukan disini Dengan teknologi yang Sederhana ya Memang terlihat besar Tapi sebenarnya sederhana ini Terlihat besar Terlihat sangat canggih Tapi sebenarnya Sangat sederhana Setiap kita Yang Mau belajar Tidak sampai satu Bulan lah Bisa untuk puasai teknologi ini Yang penting Mau datang dan belajar Maka Ilmunya akan bisa diserap Dalam waktu maksimal Satu bulan Tidak bisa terserah penuh Silahkan datang Bagi kawan-kawan Yang berminat Belajar Di Balai Perikanan Budi Dara Ambon Terima kasih Semoga sukses Jaya Budi Daya Terima kasih Terima kasih